Jangan lupa subscribe channel ini Halo assalamualaikum harian sederhana tv Disini saya akan masak seperti biasa Masak untuk menu harian Harian keluarga saya Kali ini saya akan masak telur kalio Yuk ikutin terus sampai selesai Bahan dasarnya telur Telur yang sudah direbus ya Santan kental Kelapa yang telah disangrai Untuk bumbu halusnya sendiri disini Kemiri Cabai merah Cabai rawit merah Bawang merah Bawang putih Kunyit Jahe Lengkuas Dan serai Pertama Bumbu yang telah kita haluskan tadi kita tumis ya Disini saya tidak mempergunakan minyak lagi menumisnya Karena tadi pas blender bumbunya Saya sudah menggunakan minyak Jadi kita tinggal nunggu Bumbu ini akan keluar sendiri minyaknya ya Kalau sudah keluar minyaknya baru Langkah selanjutnya lagi Sudah kita tinggal dulu kita biarkan Sambil nunggu Bumbunya ini Keluar minyaknya kita bisa kupas telurnya terlebih dahulu ya Kita masukkan daun jeruk Daun salam Dan daun pandan ya Kemudian tadi saya lupa disini Mempergunakan ketumbar bubuk Ketumbar bubuknya sesuai selera aja Bentar lagi ya Kita tumis sampai tanah Biar tidak makanannya tidak mudah basi Sambil menunggu bumbunya tadi tanah Disini saya akan menggoreng telurnya terlebih dahulu Untuk menggoreng telurnya Disini saya menggunakan minyak yang benar-benar panas ya Setelah bumbunya tanah Kemudian Saya masukkan santannya Kemudian disini saya masukkan garam Gula pasir Penyedap rasa Dan sedikit asam potong ya Untuk memberi rasa segar Sambil menunggu telur kalionya mateng Disini saya akan Buat adonan untuk tempe goreng ya Bahannya Tepung terigu Daun bawang Daun seledri Kemudian kunyit bubuk Ketumbar bubuk Bawang putih bubuk Penyedap rasa Gula dan garam Kita adonan Beri air sedikit demi sedikit aja ya Ketumbar bubuk Ketumbar bubuk Ketumbar bubuk Oke seperti ini ya adonan tepungnya tidak terlalu kental tidak terlalu encer setelah santan dan bumbunya seperti ini ya kental airnya sudah berkurang kita cicipi dulu rasanya Oke udah cocok mantap kemudian kita masukkan telurnya Oke sudah matang ya kalio telurnya sudah matang setelah minyaknya panas saya masukkan tempenya ayah manak saya minta ayah kemudian disini saya akan numis genjer, bahan dasarnya genjer ini yang sudah saya celur dengan air panas bawang merah perencannya saya menggunakan teri bumbu yang dihaluskan cabai merah bawang putih, belacan dan tomat lanjut disini saya akan numis genjer setelah saya panaskan minyak saya goreng terinya terlebih dahulu setelah terinya setengah kering kemudian kita masukkan bawang merahnya semis sampai harum setelah bawangnya harum seperti ini sedikit kering dia kemudian kita masukkan dengan bumbu yang telah dihaluskan saya tumis lagi ya kemudian masukkan garam sesuai selera penyedap rasa sesuai selera kita aduk sampai benar-benar bumbunya matang kita tumis ya biar sayurannya enggak mudah basi oke kita tunggu sebentar lagi oke setelah kering kita tambahkan sedikit air kita tunggu sampai mendidih ya kemudian masukkan genjernya selamat menikmati o hum... banyak air air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati